Intro Sebanyak 151 siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah I Simpon Solo mengikuti acara Kemah Hisbul Watan di Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemah berlangsung selama 3 hari, 23 hingga 25 Februari 2018. Kegiatan ini merupakan puncak latihan ekstra kurikuler Hisbul Watan selama 1 tahun. Kegiatan perkemahan meliputi pengenalan Hisbul Watan, sholat tahajud, jelajah alam, bakti sosial, dan berbagai macam permainan. Ketua Pelaksana Pramu Seto Rahman menyampaikan, kegiatan semacam ini bertujuan untuk melatih kemandirian, membentuk mental yang kuat, serta karakter yang baik pada diri siswa, sehingga nantinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa diandalkan. Kemah Bakti SMP Muhammadiyah I Simpon Muhammadiyah I Simpon Muhammadiyah I Simpon menumbuhkan kemandirian, menanamkan mental yang kuat, sehingga anak nanti bisa membentuk suatu karakter, karakter yang kuat, yang tangguh, dan selalu nanti menjadi calon-calon penerus, bisa diperkuat dengan masyarakat. Kontributor Karanganyar Jawa Tengah, Hermawan melaporkan.